Kondisi PT. Garuda Indonesia TBK atau GIAA masuk dalam periode gawat darurat dan harus segera mendapatkan pertolongan. Setelah aruskas maskapai plat merah itu berada di zona merah akibat memiliki ekuitas minus 41 triliun rupiah. Oleh karena itu, manajemen Garuda Indonesia menyorakan opsi restrukturisasi total sebagai penentu penyelamatan maskapai tersebut. Dalam bocoran pidato yang rekamannya juga diperoleh bisnis minggu 23 Mei, Direktur Utama Garuda Indonesia Irvan Setiaputra menjelaskan pihaknya kini tinggal mengoperasikan 41 unit pesawat. Sedangkan sebagian besar sisanya tak terbang akibat menunggak pembayaran biaya sewa. Dengan proyeksi jumlah armada yang tinggal separuhnya, dia menilai hal itu kondisi yang tidak fit. Terkait kondisi ini, maskapai kebagaan tanah air akan melakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Pada tahap awal, GIAA menawarkan program pensiun dini bagi karyawan yang memenuhi kriteria dan persyaratan keikutsertaan program tersebut. Jadi saya ingin sampaikan dengan berat hati bahwa tidak ada pilihan lain buat kami untuk mengeksekusi dan menjalankan sebuah aksi yang tidak disukai oleh siapapun, yaitu melakukan upaya-upaya menurunkan jumlah pegawai. Hmm, sebenarnya apa saja masalah yang dialami oleh GIAA sehingga perlu melakukan langkah penyelamatan radikal untuk menyelamatkan perusahaan? Simak 5 fakta kinerja Garuda Indonesia mulai dari terlilit utang 70 triliun rupiah hingga penawaran pensiun dini bagi karyawan perusahaan. Pertama, utang 70 triliun rupiah. Irfan mengatakan Garuda Indonesia memiliki utang sebesar 70 triliun rupiah atau 4,9 miliar USD. Jumlah utang tersebut bertambah lebih dari 1 triliun rupiah per bulannya seiring dengan penundaan pembayaran yang dilakukan perusahaan kepada para pemasok. Kedua, penerbangan berjadwal. Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, GIAA tercatat mengalami rugi bersih sebesar 1,07 miliar USD. Posisi tersebut berbanding terbalik dibandingkan catatan pada kuartal ketiga 2019 saat GIAA merauh pelabah bersih 122,42 juta USD. Penyebab utama penurunan itu adalah anjloknya pendapatan dari penerbangan berjadwal yang menjadi sumber utama pendapatan perseroan. Ketiga, pengurangan armada. Garuda Indonesia dikabarkan akan melakukan restrukturisasi bisnis yang mencakup pengurangan jumlah armada pesawat hingga 50%. Salah satu bentuk restrukturisasi tersebut adalah melalui pengurangan armada pesawat. Keempat, pensiun dini. Akibat turbulensi kinerja keuangan, Garuda Indonesia kembali menawarkan program pensiun dini dipercepat alias pensiun dini yang efektif per 1 Juli 2021. Penawaran pensiun dini tersebut tertuang dalam surat elektronik yang diterima para pegawai Garuda Indonesia pada Rabu 19 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kelima, reaksi Kemenhub dan analis. Kementerian Perhubungan alias Kemenhub belum menerima kabar terkait isu restrukturisasi yang akan dilakukan Garuda Indonesia. Dirjen Perhubungan Udara Novi Rianto mengaku belum menerima kabar resmi ataupun surat dari emiten penerbangan pelat merah berkode saham GIAA tersebut. Saya belum mendapatkan pernyataan resmi. Kalau mereka bersurat ke kita, ya nantikan ada penyesuaian-penyesuaian. Katanya kepada bisnis Minggu 23 Mei 2021. Sementara itu, analis senior CSA Research Institute Reza Priembada memaparkan kinerja emiten di bidang penerbangan sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penumpang serta frekuensi penerbangan yang dilakukan oleh sebuah maskapai. Langkah manajemen GIAA untuk memangkas jumlah armada operasional wajar dilakukan di tengah masa pandemi seperti saat ini. Katanya saat dihubungi Minggu 23 Mei 2021. Terima kasih telah menonton!